Selamat datang Bapak Presiden Jokowi Dodo yang kami banggakan Selamat datang Bapak Presiden pada pameran Papua Street Carnival Di LED di depan Bapak ini sejak diresmikan gedung Papoyut Creative Hub PCH sudah mendapatkan banyak sekali kerjasama Bapak Dan juga klien-klien dalam pemerintahan, BUMN dan juga maupun pribadi Ini kita masuk dalam boot pertama Bapak Boot pertama ini ada Waibu Agro Edu Tourism Silahkan Bapak Siapa Selamat pagi Bapak Terima kasih atas rasa cinta Bapak kepada kami Bapak inilah Waibu Agro Edu Tourism Yang merupakan 13 fasilitas edukasi sarana Iya Bapak Jadi kami punya Yang beli masyarakat sekitar Bapak Jadi kami punya 13 fasilitas di sana Bapak Ada indoor farming modern Ada greenhouse hidroponik Kemudian garden bed Pembibitan tanaman langka Papua Kemudian rumah produksi dari jagung benih jagung ngunggul Kemudian kami punya perkebunan, ladang jagung, lab botani dan kolam apung Juga kami punya 4 biovlog Kemudian ada peternakan ayam pedagi Lalu ada budik damber Kemudian lanjut lagi ke depan Kami punya lab kopi Rumah produksi Keladi tumbuk dan ikan asap Kemudian ada fresh market Dan yang terakhir ada cafe dengan tema pertanian Bapak Bapak disini ada Stella juga Pak Yang kemarin waktu peresmian Bapak sudah memberikan bantuan ayam petelur Baik Bapak terima kasih bantuannya Saya yang kemarin minta 10 ribu Dan bantuannya itu sudah dimulai Dan terima kasih Pertanakannya saya mulai di sama busa Ayamnya 125 Bapak Iya siap Untuk tarik 125 pulet 5 iya Untuk kapasitas kandang 500 targetnya Telur Bapak Siap Bapak terima kasih bantuannya Dari situ saya sudah bisa beli filter air dalam waktu 2 minggu Bapak Puji Tuhan Baik Bapak Siap Siap Disini juga ada bud hendikra Selamat pagi Bapak Ijin Bapak saya mau Desainirnya ini hasil dari anak-anak yang Pelatihan di Pits Jadi ini anak-anak pelatihan Dan menghasilkan produk-produk ini Jadi ada lampu noken Ada juga batik Ada lampu koteka Dan Bapak Salah satunya Bapak Kami melakukan penjualan di e-commerce Kami membuat inovasi dengan membuat Ampun oken jangan ukuran yang besar Jadi ini permintaan konsumen Bapak Karena kami melakukan penjualannya juga di e-commerce Tokopedia dan juga Shopee Fit Store Jadi ini permintaan konsumen Bapak Mau lihat barang Iya Bapak Iya Tetapi sekarang juga kami sudah ada Hasil dari Binaan BIN Sekarang sudah ada Jakarta Storage Jadi sudah ada gudang disana Nah jadi bisa melihat lewat e-commerce saja Bapak Iya benar sekali Bapak Sekarang omset kami dari hasil jualan offline dan juga online Mencapai 101.900.000.000 Iya 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 Dari itu dari penjualan Offline dan juga online Bapak Bapak izin saya boleh salaman dengan Bapak Karena hari ini saya ulang tahun Bapak adalah hadiah saya Terima kasih Di sini juga ada book screen printing Pak Selamat pagi Bapak Presiden Jokowi Salam jumpa Ijin menyampaikan Bapak Siap Bapak Berkat bantuan BIN Bapak Siap Sekarang kami bisa produksi 500 sampai 1000 baju Bapak Dalam 4 hari Bapak Waktu paling cepat Mesin paling terbaik di kota Jayapura Bapak Terima kasih banyak Bapak Bapak ada Kami punya desain-desain terbaru juga Bapak Senang sekali bertemu dengan Bapak Ada desain-desain terbaru kami Bapak Mungkin Bapak bisa lihat Buat pesan ke istana juga boleh Bapak Kami siapkan Bapak Siap Bapak Ada nih Bapak Ini desain Siap 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 Bapak Ini dari kami untuk Bapak Ijin permisi Bapak Siap Bapak 4 hari 1000 Kami bisa mencetak 500 sampai 1000 Dalam 4 hari Bapak Siap Bapak Ini mesin yang Ijin Bapak Mesin DTF Mesin digital Dimana bisa mencetak 500 sampai 1000 Bapak Ada 4 hari Bapak Paling cepat 4 hari Bapak Dalam 1 kali pesanan Bapak Iya Ada mesin manualnya juga dibantu oleh Bapak Bin Terima kasih banyak Bapak Ijin Bapak Ijin Bapak ini desain dari mesin manual Bapak Siap Bapak Bapak boleh pesan juga Pak Ke istana Ke istana negara juga boleh Pak Bapak tolong kirim salam Ijin Pak tolong kirim salam untuk Mas Gibran Makasih banyak Bapak Senang bertemu dengan Bapak Bapak Ijin disini ada top ID juga yang sebelumnya sudah diluncurkan pada saat peresmian gedung Papoyut Creative Hub Iya Bapak selamat datang di konter top ID Iya Bapak saya akan berikan update sedikit terkait top ID Bapak Jadi kemarin setelah peresmian kami berhasil menjual 215 unit handphone Dengan omset 325 juta dan juga 101 unit laptop Bapak Dengan omset 355 juta Ini setelah turutnya habis akhirnya kita merencanakan untuk meluncurkan produk baru kita Bapak Seperti ini ada handphone generasi kedua kita Dan ini laptop generasi kedua kita juga sudah sangat bagus Pak Sudah i-core 3 dan juga dia siap untuk basic editing di office-office sudah bisa Bapak Makanya itu kalau misalnya nanti IKN sudah buka saya mohon Bapak beli dari kita Bapak Kemudian seperti yang Bapak Kan mendukung anak-anak Papua atau Bapak jadi Made in Papua ini langsung Bapak tolong Papua Indonesia singkatan top ID Iya jadi kita selain menjual handphone dengan ini Ini adik-adik mereka langsung service sendiri Bapak seperti yang Bapak lihat ini kita ada diberikan aplikasi atau software Namanya skematik jadi aplikasi ini fungsinya untuk melihat bagaimana intinya permasalahan HP Ketika Bapak punya HP rusak contohnya kamera rusak Bapak kasih tau saya Nah saya buka langsung di spesifik skematik ini Bapak Dan layanan antarjemput pickup service itu pertama kali di Papua kita yang buat Jadi kita menjemput bola dengan kita mengambil handphone atau laptop dari pelanggan service handphone Jadi pickup service laptop Iya Bapak Jadi mereka hebat-hebat Bapak anak-anak Papua Jadi mereka ini anak-anak SMK ketika mereka sudah selesai kelas 3 Kita langsung rekrut Bapak untuk kerja dengan kita sebagai tukang service Mereka kemarin pelatihannya satu bulan aja Pak tapi kita setelah peresmian kita lanjutkan lagi dengan mereka continue untuk praktis dan pelatihan-pelatihan yang akan mendatang Kalau jika Bapak berkenaan berikan pelatihan lebih dalam lagi terima kasih Bapak karena mereka ini potensinya sangat Iya Bapak Siapa tau kita buka tempat service di IKN juga Bapak Bapak izin kita menyeberang ke sebelah ada Papua Apps Papua Apps ini ada aplikasi online yang diciptakan oleh anak-anak Papua Di antaranya ada Kuru Rio, Contender dan Papua Pacific Park Hai selamat datang Bapak Ijin Bapak aplikasi Kuru Rio merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan Ya seperti transportasi online, marketplace dan layanan ekspedisi Aplikasi ini juga diperkirakan berguna untuk anak-anak Papua terutama mahasiswa Untuk mendapatkan penghasilan mereka juga bisa menjadi ojek online maupun kudil barang Selain itu juga Bapak izin aplikasi ini juga merangkul para UMKM di kalangan menengah ke bawah Untuk dapat memasarkan produk mereka melalui aplikasi ini Termasuk produk dari Wibu Agro Edu Tourism dan PCA Store sudah bisa di order melalui aplikasi ini Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Dan iya Bapak dan akan segera berproses di Kota Bitung Sulawesi Utara Nah terima kasih banyak Bapak Presiden karena sejak presentasi di depan Bapak hari ini Saat ini kami sudah menerima 6 LOI atau Letter of Intent untuk surat minat Dari 6 daerah untuk pengaplikasian bersih sampah kontender yaitu Kabupaten Biagnumfor Kabupaten Yapen, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Ambon dan juga Kota Bitung Bapak Nah saat ini kami telah menerima grant sebesar 20.000 USD Dari program Innovation Challenge IS Business Acceleration 2003 Kurang lebih Bapak Dari program The United Nations Development Program UNDP Untuk diimplementasikan di Kabupaten Biagnumfor Dan kabar baiknya Bapak saat ini kami telah bekerjasama dengan Unilever Untuk pengumpulan 150 ton sampah plastik dalam perwaktu 6 bulan di Kabupaten Biagnumfor Dan saat ini kami bisa bergerak cukup cepat saat ini Karena kami juga di mentori sama Kakak Bilih Membrasar juga Jadi sehingga peran beliau juga sangat baik bagi perkembangan kontender Bapak Demikian terima kasih banyak Bapak Presiden Sehat-sehat selalu Selamat pagi Bapak Bisa lanjut kejarannya Sangat senang sekali sih Dengan hadirnya Bapak sini Secara langsung sudah membuka kesempatan bagi kami Itu sih Mungkin saya mau upgrade progres dari kami Setelah peresmian gedung PCH bulan Maret lalu Itu kami sudah dapat bimbingan Penampingan langsung oleh lead bank Badan Intelijen BIN Itu dan supurnya Itu berupa kami pengembangan berbasis aplikasinya kami Berbasis website awal yang kami ke pameran Hanya mobile Nah dengan yang terlibatnya BIN Maka sudah support Maka kami bisa penyebang ke versi website Dengan itu juga Sementara kami dalam proses Dengan kemen perekrah Bapak Sandi sendiri Saya sudah Gimana sudah Saya sangat kagumi sekali Itu sudah beri jawaban Nah pihak-pihaknya sudah terlibat Dengan waktu dekat kami akan kolaborasi Misalnya deputi-deputinya kami sudah meeting Nah itu untuk kolaborasi Harapan kami Sesuai nama kami Pacific Park Kami berkarya dari Pacific Di travel untuk ke arah Indonesia Barat Biasanya teknologi Biasanya dari Indonesia Barat Kami timur kami bisa memang menggunakan Kiranya dengan ini Bapak-bapak kan dukung kan Sehingga kami dapat berkarya Bisa memotivasi anak-anak lain Itu harapan sekali Bapak Karena kalau dengan tempat Bapak ya Mungkin kami tidak berkarya Karena kami kalah dengan teman-teman Indonesia Barat Karena Berkarya diberi akses ruang ada Sedangkan kami Mau momen-momen begini kami gunakan Sebab kalau begini ya Kami akan vakum Mungkin kami biar ide-nya Mujam merlang apa Tapi supurnya tidak ada Itulah harapan saya sekali Bapak Berikut ada The Great Spirit Pak Ada desainer yang menciptakan Atau mengkaryakan karya-karyanya Juga melalui batik Selamat pagi Bapak Presiden Ijin Saya mewakili teman-teman fashion designer PCH Ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sejak diresmikannya gedung Papua Youth Creative Hub Pada 3 bulan lalu Kami telah mendapatkan pendapatan dari penjualan pakaian Penyewaan baju untuk pernikahan Dan juga penyewaan baju untuk photoshoot Saat ini kami juga telah melakukan pengembangan Dengan membuat desain-desain terbaru Ready to wear Kostum etnik dan juga millennial dan genset Kami juga telah Omsetnya kurang lebih dari setelah peresmian Kami sudah mendapat di atas 10 juta Saat ini kami juga telah mendesain kostum terbaru Berjumlah 59 kostum Ditambah 10 mural in fashion Dan juga 25 desain Waktu peresmian kemarin Yang akan ditampilkan pada karnaval hari ini Bapak Ijin Bapak Ini desain ready to wear yang kami buat Terima kasih Bapak Izin Bapak Presiden Selanjutnya ini adalah desain ready to wear kami Ini didesain khusus untuk anak gen Z millennial saat ini Kemudian ini didesain secara casual Dan mengikuti perkembangan fashion saat ini Bapak Kemudian besar harapan kami Nanti desain-desain kami ini dapat diterima Dan dinikmati oleh pasar saat ini Bapak Kemudian Tidak kami lupa juga Etnik akan tetap kami pakai Dan motif khas Papua yang tetap kami gunakan Bapak Kemudian juga Pakaian ini sudah bisa dibeli melalui marketplace Pitch Bapak Di Shopee dan Tokopedia Kemudian berkat Pitch Jakarta Storage juga Pakaian ready to wear kami ini tidak hanya laku di Papua saja Tetapi di seluruh Indonesia Bapak Terima kasih Bapak Bapak silahkan ada boot fotografi juga Ini pajangannya juga merupakan hasil karya dari lomba-lomba yang dibuat di Papua Youth Creative Lab Selamat pagi Bapak Tiga bulan setelah peresmian PCH kami mengalami kemajuan Mengalami progres yang sangat maju Kami sudah berhasil mendapatkan pasar Pasar-pasar yang dari anak-anak sampai bahkan yang pernikahan, event-event Dan kami juga memiliki alat cetak mesin foto dari Badan Intelijen Negara sebagai pembina kami Karena melihat perkembangan dan progres yang sangat baik Sehingga kami bisa mengadakan lomba foto Lomba foto dalam tema All about Papua Pak Semua tentang Papua Dan kalau Bapak berkenan mungkin Bapak bisa foto bersama kami Pak Karena pada saat peresmian kita tidak sempat foto bersama Bapak Siap Bapak izin kita ke seberang lagi Ada but authentic FNB Ada but authentic FNB Pak Ada ikan asap dan juga keladi tumbuk disini Iya ini kalau Kalau di Jawa Tales Pak Disini namanya keladi Iya ini makanan khas Papua Terima kasih Pak Terima kasih Pak Iya Iya Dan ini sudah bisa bertahan Kita sudah berhasil berinovasi Pak Menggunakan mesin hitot Jadi ini sudah bisa bertahan 5 hari Di suhu ruang Iya Jadi ini untuk pertama kalinya Keladi tumbuk ini menjadi oleh khas Papua Yang sudah ada di Bandara Sentani Pak Iya Di sini juga ada Papua Coffee Pak Dan juga ada PYCH Store Iya Ijin Bapak Iya Bapak ini lukisan omah Papua yang lagi sedang petik kopi Jadi lukisan yang kami buat di packaging Isinya juga premium Bapak Kami ada lab kopi juga di YB Iya Bapak Kemarin kita ada buat Papua Coffee Expo di Papua Utitative Hub Setelah perismian Ada Iya 4 hari 6 ribu pengunjung 40 tenan Terdiri dari petani Roaster Jadi ada hulu sampai hilir Event itu Bapak Ada orderan dari Jakarta Setelah event 9 ton Sama 1 ton dari Taiwan Bapak Iya Tapi masih proses Bapak Dukung petani-petani kopi Papua Bapak Melalui pelatihan Dan pembimbingan Biar kopi Papua ini kami bisa ekspor Karena sudah ada orderan Iya Bapak Iya Siap Bapak Iya Ada cerita juga Bapak dari ini Membenar-benar Siap Bapak Ada Terima kasih Siap Bapak Selamat pagi Bapak Bapak izin Menyampaikan terkait progres dari Pit Store sendiri Kalau untuk Pit Store Pengembangannya Sudah sejauh ini Bapak Seperti yang terlihat Kita sudah Mulai Mere-packaging produk Jadi yang awalnya Bapak datang Iya Ada online juga Ya ada Ecomer Pits Jakarta juga Siap Bapak Jadi sudah jauh lebih baik Bapak Siap Bapak ini salah satu produk Yang memang unggul Bapak Siap Siap Terima kasih banyak Benar Bapak Itu sebenarnya kita lebih Apa Kalau dari sisi packaging Kita masih kurang ya Karena kita tidak punya tempat Untuk packaging disini Jadi dikirim dari luar lagi Kesini Kayak gitu Bapak Siap Bapak terima kasih banyak Untuk semua Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Ya selamat pagi Bapak di booth Ya Terima kasih Bapak Selamat pagi Bapak Bapak di luar ada booth PYCH Catering Yang merupakan perkembangan Dari PYCH Cafe Yang ada di gedung utama Pak Terima kasih Bapak sudah berkunjung Stand kami Bapak Setelah persenian kemarin Kita sudah Men-support Kegiatan di dalam gedung PYCH Catering sendiri Bapak Terima kasih Bapak Ijin bisa berfoto bersama Bapak Iya Gini Tim sini Ijin Pak Gini Pak Bapak Ya Bapak Langsung kita ke tenda karnival Pak Ijin Pak PYCH Catering 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 PYCH Catering